Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF resmi mengeluarkan nama-nama atlet yang akan berlaga dalam Olimpia de Paris 2024 pada Jumat 10 Mei 2024. Total ada 173 atlet dari seluruh dunia yang berkesempatan tampil di ajang multi-event terbesar di dunia. Selama Olimpia de Paris berlangsung pada 26 Juli hingga 11 Agustus, cabur Bulu Tangkis akan digelar pada 27 Juli hingga 5 Agustus 2024. Ada pun dalam daftar atlet Bulu Tangkis Olimpia de Paris, terdapat 6 wakil yang terdiri dari 9 atlet untuk mengherumkan nama Indonesia. Kesembilan nama itu ada dalam 5 nomor dan hanya di sektor Tunggal Putra, Indonesia berhasil mengirimkan 2 nama. Lantas siapa saja atlet Bulu Tangkis Tanah Air yang akan membela merah putih di Olimpia de Paris 2024? Di sektor Tunggal Putra, Jonathan Christy dan Antoni Sinisuka Ginting akan berjuang merebut medali emas Olimpiade. Sementara Gregoria Mariska Tunjung akan menjadi andalan Indonesia di Tunggal Putri. Kemudian, pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto turut berhasil mewakili Indonesia sebagai ganda putra Bulu Tangkis. Selanjutnya, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Apriyani Rahayu akan maju kembali. Akan tetapi, Apriyani bakal tampil dengan pasangan yang berbeda, yakni Siti Fadia Silva Ramadanti dalam nomor ganda putri. Ada pun dalam Olimpiade Tokyo 2020, Apriyani berhasil menyabat medali emas di nomor ganda putri bersama Geri Siapoli. Dan terakhir di sektor ganda campuran, ada Rino Frivaldi dan Pita Hanintia Sementari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.